Hey, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my youtube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja, keep fighting, don't give up. Nah guys, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sosok dari suami Tashi Atasya. Dan kita juga akan membahas gilas mengenai kisah cinta mereka. Suami dari Tashi Atasya, yaitu Sehzaki Alatas, mendadak menjadi perhatian publik. Hal itu dikenakan sang suami pasang badan untuk membela sang istri yang banyak mendapatkan komentar pedas dari warganet. Tak pelak, tindakan suami Tashi Atasya itu langsung menggugah hati netizen. Dan dalam sekejap, Sehzaki Alatas menjelma menjadi pria idaman warga netizen. Sosok suami dari Tashi Atasya itu pun tak pelak membuat banyak orang menjadi penasaran. Dan berikut adalah segilas informasi mengenai Sehzaki Alatas. Diketahui bahwa suami Tashi Atasya tersebut ternyata bukan orang sembarangan, pasalnya ia merupakan CEO sekaligus founder dari PT Homsam International Group. Tahannya itu saja nih, lelaki dengan nama lengkap Sehzaki Alatas tersebut juga dikenal sebagai seorang pemilik pesantren. Dan berbicara tentang kisah cinta mereka, apakah kalian tahu bahwa mereka sudah dijodohkan sejak kecil? Dan diketahui pula bahwa Zaki merupakan sepupunya. Tashi Atasya dan juga Sehzaki lantas resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 4 Januari 2015 yang lalu. Dan pasangan ini menggelar pernikahan dengan tema Great Gatsby. Tema pernikahan tersebut terupanya dipilih lantaran saudara dari Tasha Parashat tersebut, begitu mencintai warna gold. Sehingga semua hal dalam pernikahan mereka pun pernuansa emas. Dari pernikahan tersebut, Tashi Atasya dan juga Sehzaki dikaruniai tiga orang anak. Setelah menikah dengan Sehzaki, Tashi mengungkapkan bahwa suaminya melarangnya untuk berinteraksi dengan orang lain yang bukan mahramnya, termasuk dengan sang kakak ipar. Sebelum menikah, mereka juga tak pacaran. Melainkah menjalani proses Ta'ruf, dikarenakan Tashi sendiri merasa laki-laki yang telah dijodohkan memang sesuai dengan keinginannya. Ta'ruf sendiri merupakan perkenalan atau saling mengenal antara laki-laki dan perempuan untuk masuk tujuan tertentu sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehzaki yang merupakan laki-laki keturunan Arab diketahui sangat memperdalam ilmu agamanya. Dengan begitulah, penikahannya dengan Tashi juga memiliki banyak peraturan yang wajib dipatuhi. Salah satunya adalah tak berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Selanjutnya, Ta'ruf juga menjelaskan bahwa sudah tujuh tahun lamanya tidak menggunakan jasa supir pribadi. Bahkan, seluruh pekerja yang ada di rumahnya adalah perempuan. Tetapi, hal seperti itu memang keinginan dari Ta'ruf sendiri sejak dahulu. Sebelum menjadi YouTuber terkenal seperti sekarang, Ta'ruf sempat tak diperbolehkan membuat konten YouTube. Menurut Ta'ruf, karena saat itu dia juga belum mengetahui ingin membuat konten apa. Terlebih saat itu, Ta'ruf juga baru mulai membuat konten YouTube pribadinya. Suami Ta'ruf itu juga melarang sang istri untuk menampilkan wajahnya di dalam konten saudara kembarnya. Tetapi, pada saat Ta'ruf telah menemukan ide konten yang cocok untuk YouTube pribadinya, barulah dia mendapatkan izin dari sang suami. Dari awal menikah, sebenarnya Ta'ruf belum mengenakan hijab. Dan itu bukan menjadi suatu masalah bagi Zaki. Bahkan suaminya itu tak pernah memaksa Ta'ruf untuk segera berhijab. Zaki lebih menginginkan istrinya untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah Ta'ruf memantapkan niatnya untuk berhijab, Zaki sebagai suami meminta Ta'ruf untuk menghapus semua foto dan juga video dirinya yang tak menutup aurat. Sempat merasa keberatan dengan permintaan Zaki, Ta'ruf mengatakan, Tapi gue kayak nggak bisa ngomong nggak gitu loh di awal. Terus gue benar-benar hapus, tapi habis udah ngelakuinya nggak seberat itu kok. Well, tadi adalah beberapa informasi mengenai Zaki dan juga bagaimana perjalanan cinta antara Ta'ruf dan juga Sehzaki. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusul Kimameh dan aku juga mohon maaf pada kesalahan bagi dalam ucapaan sikap tindakan dan sebagainya. Sorry banget. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.